Al-Fatihah 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 Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Waktu dulu saya masih kecil itu kan Kristennya sejak lahir gitu loh Jadi dididik mulai dari sekolah minggu Persekutuan Taruna Sampai kepada saya itu katekisasi Kurang lebih tiga bulan Dulu saya itu gak ngerti yang namanya Teologi secara fundamental saya gak ngerti Pokoknya percaya sama Yesus Tuhan dan Juru Selamat masuk surga Nah kayak gitu Jadi everything itu apa ya Pokoknya everything itu about Jesus gitu Jadi Yesus itu ya Allah bagi saya pada waktu itu Nah pada suatu ketika ya Saya itu ngelihat di media sosial ya Di Facebook Pak Nur Di sana itu ada kayak macam debat gitu loh di AFD Sebenarnya saya gak suka untuk debat itu gak suka gitu Tapi pada waktu saya lagi buka Facebook Saya ngelihat ada satu perdebatan ya Dari pihak non-Kristen pada waktu itu bilang Tuhan kamu tiga Nah kayak gitu Nah saya sebagai seorang Kristen yang dari kecil saya diajarkan Tuhan saya satu kan Saya membanta loh enaka aja orang Tuhan saya satu kan gitu Dari mana tiga kan gitu Nah dari situ saya mulai mempelajari Teologi fundamental dari kekristenan Yang dikenal sebagai Trinitas gitu Nah saya mempelajari itu semua ya Dari Semua wacana sampai saya itu terlibat di sekolah kitab ya Dan pernah masuk di sekolah teologi tapi gak saya terusin Saya itu belajar Trinitas yang ori ya Yang bener-bener ori bukan dari protestan tapi saya belajar dari bapak-bapak apostolik Pengajaran dari bapak-bapak apostolik Nah disitu saya melihat narasi-narasi dari pengajaran tersebut ya Yang dikenal sebagai Trinitas gitu Akhirnya ketika saya mempelajari ya emang bener gitu loh Bahwa ala dalam konsep Trinitas itu ada tiga pribadi canur Jadi ada ala bapak, ala putra, dan ala roh kudus Tapi gak boleh dibilang tiga canur Harus dibilang satu Masalahnya disitu Nah dari situ akhirnya apa ya Saya keluar gitu Saya keluar dari pengajaran Trinitas Dan saya gak mempercayai Trinitas Tapi saya masih menjadi seorang Kristen gitu Tapi saya mengambil satu konsep Kristen itu dari kultur budaya Jewis Dari budaya Israel sendiri Nah dari kultur budaya Jewis Tapi saya masih Kristen nih Muncul satu narasi yang membuat saya menjadi ambigu ya kan Kita tahu bahwa Yesus itu kan tokoh sentral yang ada dalam PB Dia dinarasikan bukan hanya sebagai ala Tapi sebagai raja mesias dan juga imam Jadi saya berpikir lagi Bagaimana mungkin Yesus ini bisa jadi ala, bisa jadi raja mesias, bisa jadi imam atau kuen ha gadol Sementara Yesus ini anak ala, bagaimana mungkin anak ala Itu adalah ala itu sendiri Nah ini seberang piku Bagaimana mungkin raja mesias yang adalah suku Yehuda Tapi Yesus ini anak ala Yang namanya anak ala ini kan garis keturunan untuk darah Itu gak bisa orang namanya anak ala kan Saya berpikir lagi Yesus dikandung dari roh kudus Jadi Yesus ini bukan hasil dari hubungan badan antara laki-laki dan perempuan Belum lagi dia dinarasikan sebagai kuen ha gadol, imam besar Imam besar itu harus dari suku Levi Sementara Yesus ini anak ala Nah ini membuat saya menjadi ambigu Akhirnya saya keluar dari kekristenan Keluar secara full Dan akhirnya saya pure ke Judaism Nah di Judaism ada yang cukup menantang ya yang menarik Jadi saya dipaksa untuk flashback ke pengajaran yang ori Dan saya Judaism itu masuk dalam komunitas di Etzkaim di Jakarta ya Pada waktu itu pengawas saya itu Rabi Tovia Singer Dan saya diajar sama tiga Rabi Rabi Simon Cohen, Rabi Moshe Peretz Dan juga ada lagi Rabi yang di Yesiva Itu saya belajar Nah pada suatu ketika Itu ada dari Rabi itu bercerita tentang iman dari Islam gitu Nah mereka itu berkata Islam itu adalah salah satu religion yang begitu indah Jadi religion yang begitu beautiful Bahkan mereka menarasikan bahwa Islam itu berhak atas yang namanya olam haba Olam haba ini kalau di kita kan surga dunia yang akan datang Nah disitu saya mulai berpikir lagi Kalau mereka punya satu mindset terkait dengan Islam Bahwa Islam itu salah satu religion yang begitu beautiful Dan berhak atas olam haba kenapa mereka kok gak masuk ke Islam Nah itu menjadi-menjadi buah pertanyaan dalam mindset saya gitu Tapi masih tersimpan dalam hati saya Terus seiring berjalannya waktu Satu bulan dua bulan muncul lagi kayak gitu canur Jadi tiba-tiba Rabi ini berbicara tentang-tentang imannya umat Islam gitu Dan dengan-dengan narasi yang sama seperti itu Akhirnya saya tanya Jika Islam itu salah satu religion yang begitu indah Dan berhak atas olam haba Kenapa Anda sebagai seorang Judaism tidak masuk ke dalam Islam Dia menjawab cukup simple Jadi jawabannya begini Saya dilahirkan sebagai seorang Jewish Jadi Judaism itu bukan agama siar Tetapi satu religion yang melanjutkan tradisi nenek moyang mereka gitu Jadi Judaism ini bukan bersifat siar atau dakwah Tapi meneruskan tradisi nenek moyang mereka Jadi khusus untuk Israel gitu Nah disitu saya berpikir Lah saya ini kan tidak ada darah Israel kan gitu Dan bukan salah satu manusia Yang apa ya Yang memiliki darah Israel gitu Ya kenapa saya tidak ke Islam kan gitu jandur Ini kan logika saya berperang kan Artinya mindset-mindset saya ini saling berperang gitu Di sisi lain Saya ingin untuk convert ke Judaism Sementara ada satu religion Yang menurut pandangan mereka itu Beautiful gitu Terkait dengan bagaimana Baginda Rasulullah Dengan Moshe Rabbein itu ada Ada-ada satu kesamaan gitu Nah disitu akhirnya saya mau gak mau Saya harus masuk Islam kan gitu Nah disitu saya mempelajari Islam Cuma simple ya Saya pelajari Islam itu dari dua sudut pandang Islam mengajarkan satu konteks monoteistik Yang begitu perfect Dan mengajarkan moralitas Yang begitu sempurna juga Ketika saya bandingkan semua tokoh-tokoh Mulai dari Adam sampai kepada Esra Nehemiah Jika saya bandingkan dengan Baginda Rasulullah Mungkin akhlaknya masih lebih tinggi Baginda Rasulullah gitu Jadi disitu saya pure Pure ke Islam menjadi salah satu pilihan Iman saya gitu Saya akhirnya berpikir kayak begini Loh kenapa sih mereka itu kok Gak mau masuk ke Islam Sementara Islam itu adalah salah satu Religion yang mungkin bagi mereka Apa ya Mereka sendiri mengatakan bahwa Cahaya-cahaya dari Islam itu Sebenarnya sudah ada gitu loh Sebelum baik suci kedua itu sudah ada Ini yang ngomong bukan saya loh Ini banyak ya Dari Rabi Ben Abramson Banyak petinggi-petinggi dari para Rabi Berkata demikian Jadi cahaya-cahaya dari Islam ini Sebenarnya sudah ada Sejak zaman Adam Bahkan ketika saya berdialog Berkolaborasi dengan Rabi Benyamin Meiser ya Di channel saya Sempat saya berdialog kecil gitu Bahwa cahaya Islam itu Sebenarnya sudah ada Sejak zaman Adam Nah disitu malah memperkuat iman saya Ya mau gak mau Saya harus masuk Islam kan Kayak gitu Nah disitu Saya memulai mempelajari Islam Sedikit demi sedikit Dan akhirnya Ya Kayak kemarin Akhirnya saya langsung Prosesi Sahadat di Masjid Al-Akbar Mungkin Singkatnya seperti ini dulu Cahadur Bisa stand by lagi Lanjut Masya Allah Luar biasa Jadi Memang diawali Dari lahir itu Kristen ya Walaupun sebenarnya Fitrahnya itu Setiap Bayi yang dilahirkan itu Islam Sebenarnya Kemudian Jadi gak pakai mimpi loh Cahadur Maaf ya nanti kalau Dihak pakai mimpi Gak pakai mimpi Ketemu cahaya gitu kan Enggak kan Enggak Enggak Kan yang sebelah kan Banyak yang mimpi Mimpi Saya gak pakai mimpi Yang terbaru juga Yang gitu mimpi Padahal kan agama Apa Istilahnya Yesus Bukan hanya di Yudaism Tapi Sebenarnya di Alkitab pun ada Di Matius 15 24 Apa namanya Aku diutus Hanya untuk domba-domba Yang seset Dari Dari umat Israel gitu ya Iya Jadi sebenarnya Yesus itu hanya untuk Kaum Israel aja Pada saat itu ya kan Baik Mungkin Kita lanjut Supaya nanti Merata Kita ke naras sumber Yang kedua Mungkin Yang lebih tua dulu Untuk Taras sumber yang kedua Cik Lenny Assalamualaikum Cik Lenny Waalaikumsalam Cik Nur Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Ini tadi Guru-guru Atau Gimana Cik Dari Habis Pengajian Iya Alhamdulillah Pas sampai Rumah Hampir jam 8 Lalu siap-siap Ini tadi Masya Allah Bisa menyebatkan Waktunya Alhamdulillah Cik Lenny Bisa Nanti Kenalkan Dulu Sekaligus Nama yang Muslimnya ya Supaya Nanti Nanti Bisa Mengenalnya lah Seperti itu Apa tuh Cik Lenny Oke Terima kasih Cik Nur Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Robisrohli Sodri Bayasirli Amri Wahlul Ugdata Milisani Yabkohukkowli Terima kasih Cik Nur Untuk kesempatan Boleh berbincang-bincang Di Mualaf TV Bersama Para narasumber Yang luar biasa ya Bersama Bang Umar Valen Dan Uti Katija Masya Allah Oke Perkenalkan Nama saya Nama asli Leniwati Nama Islam Alhamdulillah Pemberian suami Ainul Mardiyah Ceritanya Kabarnya Nama bidadari Yang tercantik Di surga Masya Allah Berharap Bisa punya hati Yang cantik juga Inner beauty Amin Insya Allah Oke Mungkin disini Memang saya yang Paling senior ya Alhamdulillah Di usia Menjelang setengah Abad Allah justru Memberikan hidayah Jadi secara manusia Mungkin sudah Tidak mungkin Sudah Lewat waktu Tapi Kalau Allah yang bergendak Tidak ada yang tidak mungkin Jadi Alhamdulillah Sudah Satu tahun ya Hampir Satu setengah tahun Saya Bersihadat Dan terus Untuk Mengejar Ketertinggalan ya Dalam Ilmu-ilmu Islam gitu ya Latar belakang saya Juga orang Kristen Protestan gitu ya Dan kebetulan Kristen Protestan Murni Protestan ya Jadi bukan yang Karismatik Diselahnya gitu ya Jadi yang Kristen Protestan Dari kecil gitu Juga Tahunya diantar Orang tua gitu ya Ke gereja gitu ya Ya ikut-ikut Mulai sekolah minggu ya Seperti pengupalan Sekolah minggu Remaja gitu ya Pemuda gitu Lalu Sampai Menikah gitu ya Memang dulunya Saya Belum pernah Mengenal Iman Islam gitu ya Jadi Hanya tahu Mungkin kulitnya aja Dan itu pun Yang Pasti yang mungkin Negatif gitu ya Negatif Dan Saya juga Sudah kuat di dalam Iman Trinitas gitu ya Trinitas Dan saya gak pernah Mikir yang lain-lain Ya udah di Trinitas ya udah Saya terima gitu ya Suruh Mengimani ya Saya imani gitu ya Dan Alhamdulillah Karena saya Juga Sudah Belajar untuk Misalnya mendakwa ya Misalnya menginjili gitu ya Dan biasanya Orang yang saya Ajak bicara Yang saya injili itu Mereka Cuek gitu ya Mereka tidak Tidak mendebat Dan juga tidak Menerima gitu ya Ya mungkin Menghormati saya Udah biarin aja Bulani cerita Nah Sampai ya Seperti Kisah-kisah saya Sampai Allah mempertemukan Dengan seseorang yang Berani untuk Mengajak Diskusi Nah Yang pasti Kalau Tidak ada orang yang Berani untuk Membukaan Membukakan hal ini Mungkin saya juga Tidak pernah Tahu gitu ya Dan juga Waktu itu saya Alhamdulillah Diberi Misalnya Kerendahan hati ya Dan keterbukaan Kelembutan hati Untuk mau Untuk Merendahkan Hati Untuk belajar gitu ya Untuk mempelajari gitu ya Saya Pengen tahu sih Sebenarnya apa Apa seperti kata orang Yang miring-miring gitu ya Lalu saya mulai Belajar Mulai dari Al-Quran gitu ya Terjemahan Al-Quran Saya ingin tahu sih isinya Lalu Youtube-youtube juga Beberapa mu'alaf Dari kalangan Pendeta Khususnya ya Kalangan Teologis-teologis Yang sudah mempelajari Bible Sampai ke negara asalnya Kok mereka bisa Menemukan Kebenaran Islam Nah itu yang Saya Coba buka gitu ya Lalu kita terus diskusi Tapi saya belum mau terima gitu ya Saya cuma bayangin sulit ya Jadi muslim itu Banyak Syariahnya gitu ya Dan saya juga belum ada Saya orang Jawa Kreteknya gitu ya Untuk hijrah gitu ya Kita terus diskusi Sampai Ada Statement Coba deh Saya cari Apa benar tuh Yesus Pernah berkata di Alkitab Yang Kalau Alkitab elektronik Itu kan yang tulisan merah Itu kan Dikatakan Katanya Yesus langsung kan gitu ya Itu yang berkata Aku Tuhan Sembala aku Seperti di Al-Quran Allah Banyak Maksudnya Memproklamirkan Dirinya Untuk disembah Nah memang Kalau di perjanjian baru Itu kan Ya tidak ada Kalau di perjanjian lama Adanya ya bukan Yesus kan Tapi kan Yahweh istilahnya ya Kalau bahasa Ibraninya Dari situ saya mulai goya Saya mulai tanya-tanya juga Ke teman-teman pendeta Ada juga sih Ternyata Youtube topik-topik Seperti itu Cuman setelah saya Dengarkan Ya memang Tidak ada yang Letterlex gitu ya Kalau saat itu saya Belum membuka hati Mungkin saya terima aja Oh ternyata seperti ini Ya mungkin Bisa dianggap benar Namun Karena saya sudah Mulai mempelajari Saya mulai goya Apa benar seperti ini Apalagi begitu Saya menemukan Di dalam Al-Quran Wahyu Allah Yang menyinggung Tentang Keberadaan Nabi Isa Salah satunya kan Allah Bertanya kepada Nabi Isa Apakah Anda menyuruh Umatnya menyembah Umatmu menyembah Nah ini kan Kok aneh ya Kok ditanya Seperti itu gitu ya Nabi Isa kan juga Menjawab ya Ya tidak kan Nah dari situ Saya mulai Kok bisa ya gitu Dan memang Jujur kalau kita Belum Diizinkan Allah Punya hidayah Itu sulit Untuk menerima Hal ini kan gitu ya Seperti kita kan Tahu ya Pengalaman Kita pun bisa hijrah Itu kan Ya karena Allah yang Menggerakkan kita Dan kita pengennya kan Orang-orang yang Di sekitar kita Itu kita bukakan Hal ini Tapi mereka justru kan Menganggap Kita yang salah gitu ya Kita yang hijrah ini Yang salah gitu Yang tersesat Kayak gitu loh Jadi Bagi saya memang Apa ya Iman Islam itu Tidak Memang mungkin Tidak semua orang itu Bisa Pendapatkan Atau mungkin bisa Memiliki gitu ya Kalau belum diberikan Oleh Allah Maksudnya bagi kita yang Tidak terlahir secara Muslim Dan saya Bersyukur ya Bisa dipercaya Allah di usia 49 ya Satu tahun lalu Bisa Berani untuk Hijrah dengan Mengucapkan Dua kalimat Zihadat Dan Saya berharap Tetap isi koma Sampai Di air hidup Bisa meninggal Secara Sunul Khatimah Bisa masuk Surganya Allah Janda Itu mungkin Cak Nur Masya Allah Oh iya Kalau pengen Lengkapnya Nanti Bisa Ditonton Di Kuala TV ya Masuk Kisahnya Ukti Ukti Khotija Terus Sama Bang Palen Bang Umar Bisa Di Channelnya Ukti Khotija Juga Mungkin ada ya Sudah ada Iya Ada juga Bisa ditonton Di masing-masing Channelnya Ini Bang Umar Sama Ukti Khotija Oke Berikutnya Narasumber Bontot Ini Narasumber Kita Yang Luar Biasa Yaitu Ukti Khotija Yang Pernah Kami Wawancarai Juga Di Mualab TV Dan Mualab TV Sudah Pernah Sinatur Rahim Ke Rumahnya Alhamdulillah Disambut Baik Oke Langsung Saja Mungkin Taruh Taruh Mas Fallen Waalaikumsalam Alhamdulillah sebenarnya seneng banget ya Bisa silaturahmi lagi ya Walaupun masih media sosial ya sekarang ya Sebelumnya kita bertemu Terus bisa sharing-sharing lagi Walaupun masih lewat Zoom ya Alhamdulillah juga bisa kenal dengan Cik Leni Kalau dengan Mas Fallen Ya kalau dengan Mas Fallen Alhamdulillah udah sering live bareng juga ya Jadi kayaknya udah sering Iya sering ngobrol Sudah kayak kakak beradik itu Iya kayak kakak beradik Jadi sebenarnya pengen tahu juga sih nanti Pengen tanya-tanya tentang Cik Leni juga ya nanti ya Kalau tentang Mas Fallen sih nanti Hal-hal terbaru aja yang belum aku tahu nanti Insya Allah aku tanyain Nah kalau aku sendiri ya Cak Nur Ini aku perkenalkan lagi aja Mungkin ada teman-teman juga yang masih Banyak belum tahu ya Mungkin belum nonton videoku juga Sebelumnya di Muala TV Aku terlahir dengan nama Natalia Iryani Terlahirnya itu di Papua Iryani ya Di Manokwari Terus masih suasana Natal ya Jadi karena keluarga kan keluarga Kristen Ya orang tua, papa, mama, Kristen Jadi ya mereka namain aku Natalia Karena pas suasana Natal gitu Dan Alhamdulillah sekarang nama aku udah ganti nih Jadi Khadijah Dan ini pun Masya Allah Seneng banget aku dapet nama ini Dari Habib Ali Ridhoasegaf ya Atau Bebe Aldo Jadi beliau yang namain aku Khadijah Semang banget Sebenarnya Perjalanan dari Dulu ya Dari awal Kristen ya Cak Nur ini langsung aku cerita dikit aja ya Karena sebelumnya kan juga udah pernah Ceritain ya di kontennya Muala TV ada kok Nah jadi Aku tuh dari keluarga Kristen sebenarnya Papa sama mama tuh termasuk Orang tua yang Ngedidik aku tuh jadi Kristen yang taat gitu Tapi taatnya dalam artian Ya tiap hari minggu harus ke gereja gitu ya Terus tiap hari harus baca Alkitab Harus berdoa Kalau mau ngapain-ngapain Harus berdoa dulu gitu Jadi Memang bener-bener Dididik Ini Harus Kristen terus nih Sampai mati harus Kristen terus nih gitu Harus tetap menyembah Yesus nih Gitu didikannya orang tua ya Nah Tapi Entahlah ya Namanya Allah Kan maha membalikkan hati ya Tapi dari kecil itu Walaupun aku Dulu Dalam keadaan yang Menyembah manusia ya Menyembah Yesus ya Sebagai Tuhan Tapi itu juga Di hati tuh sering Ragu gitu Ini Yesus nih beneran Tuhan apa Cuma utusan sih gitu Jadi Dari dulu tuh sering Dari kecil Dari zaman SD gitu Jadi Sering mikir Ah ini bener gak sih ini Tuhan gitu Nah karena Kalau dibilang Seperti apa Yesus Kan karena aku mencintai Yesus Ya dia kan sebagai Tuhan kan dulu ya Waktu aku sembah dia sebagai Tuhan Pasti kalau pengen tahu gimana Yesus Kita carinya ke sumbernya ya Ke Bible gitu kan Nah guru sekolah minggu Pendeta Terus guru agama Jelasinya Tuhan itu Yesus kan Nah tapi kalau Ngeliat ke Bible nya sendiri Nah itu Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Kan gitu ya Di Markus 12 Ayat 29 Kan kayak gitu juga Banyak sih ayat-ayat yang Jelas-jelas Menyatakan Yesus itu ngomong gitu loh Tuhan itu Allah Tuhan itu Esa Jadi Yesus gak bilang Aku itu Tuhan Aku itu Esa Gak gitu gitu Atau gak Yesus pun gak pernah bilang Tuhan Allah kita Aku juga Allah Tapi anak Allah Gak pernah ada Kayak gitu Nah terus Karena di Kitab suciku yang lama Itu kayak gitu ya Cak Nur ya Aku Mikir ini Ini kok Tuhan itu Allah Gitu kan Tapi diajarinya Tuhan itu Yesus Terus Teman-teman kan juga Banyak yang Islam ya Jadi Mereka kan Tuhannya Allah gitu ya Tapi kalau di Tulis bahasa Indonesia Kan Allah gitu Nah jadi aku Sempat nanyain ke Guru sekolah minggu Ke guru agama Gitu Tanya Bu Kok Tuhan kita Yesus sih Kita kan Diajarin di Alkitab Tuhan itu Allah Nah kalau Tuhan itu Allah Berarti Tuhan kita sama orang Islam Sama dong Sama-sama Allah Allah gitu kan Tapi Yang ada Cuma dibilang Kamu kalau ragu Kamu itu dosa Tuhan kita itu Ya Yesus Kalau kamu ragu Berarti kamu dosa Ya gimana ya Cilaini ya kan Cilaini sama masalah juga Backgroundnya Kristen ya Pasti Apapun kita harus Mengimani ya Walaupun kita mikir Gimana-gimana Pasti kalau dibilang Ragu itu dosa Kan gitu ya Nah jadi Aku sendiri pun Langsung merasa Dibilang dosa Ya takut ya Apalagi anak masih kecil Kan takut kan Kalau dosa Katanya upahnya maut Gitu kan Neraka Gitu kan Jadinya kan takut Gitu Jadi Berusaha bertobat Gitu kan Ya walaupun Sebenarnya tuh Keraguan itu tuh Gak hilang Gitu loh Nah jadi Banyak lah Hal-hal yang bikin Aku tuh semakin Cari tahu lagi Karena semakin cinta Sama Yesus juga Gitu kan Apalagi Papa kan Kerjanya di bidang LSM LSM Kristen kan Jadi Sering Menunjukkan Kasih Yesus itu Nyata gitu kan Berbagi Kesesaman Gitu kan Terus Nyokolahin-nyokolahin Orang Terus Bahkan Mamaku sendiri kan Seorang murtadin Jadi mamaku itu Dari agama Islam Terus masuk ke Kristen Nah disitu Aku kan merasa Melihat Ini Papaku nyontohin Kasih Yesus Kayak gitu Ini mamaku pun Nyontohin Dia bisa meninggalkan Semuanya Untuk Yesus Kan gitu ya Nah jadi Aku Merasa Yesus itu Bener-bener Sosok yang Wow banget Memang bener-bener Harus dicintai Dan dia adalah Tuhan Dulu itu ya Dulu aku pikirnya gitu Tapi semakin mencintai Semakin mendalami Siapa Yesus Bahkan Di Bible ya Itu kan juga ada Ayat ya Di satu Satu Tes Salamika Lima ya Itu kan Disitu dibilang Ujilah segala sesuatu Dan peganglah yang baik Nah jadi Mulai disitu itu Aku mikir gitu Oh Berarti ini aku harus Menguji segala sesuatu nih Nah Karena kan di Bible-nya bilangnya Ujilah segala sesuatu tuh Jadi apapun Bisa aku uji Kan Mau Pendeta Mau Apa lagi ya Bahkan Tuhan pun ya Tuhan itu aja tuh Aku harus uji Mungkin kalau didengar Ini ya Teman-teman kita di luar sana Saya mikir Eh ini kok anak Berani-beraninya sih Mau uji Tuhan Kan gitu Nah ya gimana ya Aku kan melihat dalilnya Kan di satu Tes Salonika 5 ya Ayat 21 Ujilah segala sesuatu Dan peganglah yang baik Nah tapi untuk menguji itu semua Aku tuh pakai Bible Pakai yang namanya Kitab Suci Nah jadi Aku harus sesuaikan Apa kata pendeta Sesuai gak Sama apa yang ada Dalam Kitab Suci Dalam Alkitab itu Nah begitu pendeta bilang Tuhan itu Yesus Tuhan itu Trinitas Gitu ya Tapi Di dalam Bible Semua Bible ya Itu Menyatakan dengan jelas Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Gitu Berarti kan gak sesuai kan Nah jadi Pendeta itu aku mikir Ah Ini pendeta gak sesuai nih Sama Bible Gak sesuai dengan Kitab Suci Berarti ini bukan pendeta Yang baik lah ya Istilahnya Jadi gak bisa diikutin Gitu Nah terus Aku pun juga Menguji Tuhan Jadi Yesus yang Sosok yang bener-bener Aku muliakan dulu Sebagai Tuhan Disitu Aku pun menguji dia Karena gini Tuhan kan pasti Maha segala-galanya ya Tuhan itu kan Kayak kita Kalau di gereja aja ya Dulu kan Kalau kita nyanyi Pastikan lagu-lagunya Yang bener-bener Menyatakan Tuhan itu Maha kuasa Kan gitu kan Tuhan itu Maha kuasa Terus Tuhan itu yang bisa Memberikan kekuatan Pokoknya yang Segala-galanya lah Terus pasti Dia juga harus Maha tahu kan Gak pernah lapar Gak pernah ngantuk Gak pernah tidur Gitu lah Nah tapi ternyata Di Bible sendiri Di Matius 21 Ayat 18-19 Itu Jelas banget loh Ceritanya Apalagi kalau mau baca Dari awalnya ya Kalau orang bilang Jangan ambil ayat Sepotong-sepotong Gitu Silahkan dibaca aja Di semuanya Satu konteks Satu perikop Atau satu Bible Gitu ya Itu Jelas Yesus itu dulu Kelaperan Kelaperan Terus dia ngeliat Pohon arah Dia datengin Eh ternyata Pohon arahnya itu Gak ada buahnya Gitu lah Nah jadi Yesus itu Pas datengin Gak ada buahnya Jadi Dia merasa Kena prank gitu ya Kok zong sih Kok gak ada buahnya sih Gitu ya Tapi gak ada sih Ayat kok gak ada Gitu gak Ayatnya sih jadinya Setelah Yesus lapar Datengin Dia melihat pohon arah Jalan lalu Gak ada buahnya Terus Yesus ngutuk Pohon arah itu Gitu Nah tapi gini Cak Nur ya Cik Lenny juga mungkin Dulu kalau waktu Kristen Ngeliat Cerita ini ya Kayaknya pasti Teman-teman yang Dengan kemakan Imani saja Dan doktrin-doktrin Gitu ya Mereka pasti akan Bilang gini Ya itu Karena Yesus itu Tuhan Jadi bisa mengutuk Pohon arah itu Jadi gak berbuah lagi Selama-lamanya Kan gitu ya Mereka kan Jadi yang mengagungkannya Malah Kutukan ke pohon arah itu Gitu Ini Manusiawi banget Gitu loh Nah kalau mereka Mau bilang 100% manusia 100% Tuhan Terus Ketuhanannya dimana Kok dia gak maha tau Gitu Nah Dia kok gak maha tau Terus kok dia kelaperan Jadi aku mikir sih gini ya Kalau Yesus Dia kelaperan Sedangkan Tuhan Gak pernah laper Jadi teman-teman Bisa simpulkan sendiri lah Yesus itu Tuhan Apa bukan gitu ya Terus Yesus Itu dia gak tau Pohon arah itu Ada buahnya Apa enggak Nah tapi dia datengin Dia mengira Dia pikir Ada juga kan Makanya dia datengin Pengen makan Ternyata gak ada Berarti Yesus kan Gak maha tau Sedangkan Tuhan itu Maha tau Nah jadi itu Teman-teman Yang punya kalah sehat Pasti bisa simpulin juga Nah Yesus itu Berarti Tuhan Apa bukan gitu ya Nah terus Jadi ini pun aku Merasa langsung Logikaku Berpikir gitu ya Cak Nur ya Ini kalau aku lagi Kelaperan Terus aku berdoa Minta makan Berdoa sama Tuhan Aku kelaperan Terus kalau Tuhannya juga Lagi lapar Gimana Dia Tuhannya kalau lagi Laper juga Gimana kan gitu ya Siapa yang Ngasih aku makan Siapa yang Mencukupi kebutuhanku Sedangkan kalau Aku berdoa pun Ternyata Tuhannya Juga masih lapar Kan repot gitu ya Nah masa Keluar makan bareng Kan ya Gimana ya Gak lucu juga Gitu ya Nah terus Tentang Ketidak Mahatauan Juga ya Nah kalau aku Berpikir pakai Akal sehat ku ya Aku punya masalah Namanya kita manusia Kan punya masalah Kita berdoa Kita minta petunjuk Sama Tuhan Kan gitu Terus kita minta Diarahkan Supaya kita Gak terkena Kejahatan Supaya gak terkena Hal-hal buruk lah ya Otomatis kita berdoa Itu kepada Tuhan Yang bisa Memberikan kita Solusi kan Yang pastinya Tuhan itu pun Harus tahu Oh ini ke depannya Begini Ini ke depannya Begini Nah sedangkan Kalau aku berdoa Kepada Tuhan Yang gak maha tahu Ya Hidupku akan Kayak gimana Akan diarahin Kemana Gitu kan Sedangkan Kalau Tuhannya Sendiri aja Mau Mencapai tujuan Ternyata dia masih Salah langkah Kan gak Gak bisa kayak gitu Gitu Jadi Aku menguji pendeta Aku menguji Tuhan Saat itu Yesus yang aku sembah Sebagai Tuhan Aku mikir Ini Udah Gak sesuai Ini Gitu ya Nah terus Tapi sebenarnya Masih Saat itu ya Itu tuh aku masih Dalam keadaan Kristen Masih dalam keadaan Rutinitas ke gereja Baca Alkitab Gitu ya Walaupun di pikiran Tuh udah mikir-mikir Ya kok gini sih Kok gini amat sih Gitu ya Nah terus Jadi masih tetep Melanjutkan kehidupan Sebagai Kristen Tapi juga ada temen Yang Nanyain gitu kan Karena udah temenan lama Ya Beliau sih sekarang Tinggalnya di Kota Batu ya Nah Ini Temenku ini Ngomong gitu loh Karena kita udah Sahabatan lama ya Jadi Enak lah Kalau ngobrol Tiba-tiba dia tuh Nanyain gitu Eh Kitab sucimu itu Ada yang aneh loh Isinya Aneh gimana Iya Kitab sucimu tuh Aneh Kalau kamu semakin Pelajari Kamu tuh akan Semakin bingung Karena banyak yang Kontra katanya Banyak yang kontradiksi Terus Aku kan cuma bilang Ah Masa sih Gitu ya Terus jadi ya Cari-cari tau Cari-cari tau Karena dia Temen aku kan Jadi Aku juga Dengerin kata dia Bisa dibilang Ini temennya Yang bisa dipercaya Gitu kan Tapi aku juga harus Ngecek Jadi aku ngecek online Browsing Ternyata banyak Kontradiksi Di dalam Bible Nah Tapi aku juga Nggak langsung Kemakan Isi Web-web Yang aku baca ya Aku tetep Cek ke Bible juga Nah Aku cek ke Bible Ternyata memang Bener gitu Bener Apa yang Aku lihat Kontradiksi Itu ternyata Banyak sekali Di dalam Alkitab Jadi Aku waktu Ngecek-ngecek Itu ya Jadi sebelum Aku ngecek Itu pun Aku Punya Prinsip Gitu loh Ya Cik Lenny Cak Nur ya Jadi aku Tuh berpikir Kalau Kitab Suci Itu harus 100% Benar Nggak boleh Ada kesalahan Sekecil Apapun Nah Karena Kitab Suci Itu kan Berisi firman Dari Tuhan Nah Tuhan Itu pasti kan Nggak pernah Salah Gitu Jadi Setelah aku Menemukan Hal-hal Yang Ini kok Gini nih Ini yang bener Yang mana nih Gitu ya Nah jadi Banyak sekali Jadi kayak Sebenarnya aku Sudah bahas Sudah bahas juga Buat teman-teman Mungkin kalau Mau lihat Bisa langsung Kisah Mualafku Di channel Natalia Iryani Disitu banyak Sekali Kontradiksi Kontradiksi Yang Aku Cantumin Disitu Apa aja Perbedaannya Tapi yang Aku paling ingat Maksudnya Paling berkesan Satu aja Yang paling berkesan Itu tentang Tuhan Dan Iblis Nah Tentang Tuhan Dan Iblis Jadi Kita tahu lah ya Ini kan sosok yang Sangat berbeda ya Cak Nur ya Nah Cik Leni aja Sama Cak Nur Kan sosok yang Berbeda Walaupun sama Sama manusianya Sosok yang berbeda Apalagi Tuhan Dan Iblis Tuhan sama Iblis Itu kan Sosok yang sangat Bertolak belakang Gitu Yang satunya Mulia Yang satunya Ya Iblis Bener-bener Gak ada pujian Satupun Buat Iblis Kan gitu Nah jadi Waktu aku lihat Kontradiksinya itu Di Samuel ya Itu Ada yang menyuruh Daud Untuk menghitung Orang Israel Tapi siapa yang menyuruh itu Yang menyuruh Daud Kalau kita lihat di Samuel Itu Tuhan Yang menyuruh Nah tapi Kalau kita mau lihat Di Tawarik ya Ini dengan cerita yang sama Kejadian yang sama ya Nah tapi ternyata Di Tawarik Yang menyuruh Daud Itu Iblis Nah jadi Aku ya langsung Shock gitu ya Kaget gitu ya Tapi Baca itu dulu Jujur ya Aku dulu baca itu Kaget Shock Tapi sambil ketawa Gitu loh Ya entahlah Aku ketawain Ketawain apa Pokoknya aku Karena merasa Ini lucu sekali Gitu Ini Yang bener Yang mana Gitu kan Nah jadi Waktu itu ya Dengan kontradiksi Kontradiksi yang banyak Gitu Nah salah satunya Si Iblis sama Tuhan lah Yang bener yang mana Itu kan Kita kalau punya akal sehat Kita berpikir ya Ini yang bener yang mana Tuhan Atau Iblis Yang menyuruh Daud Gitu Karena Tuhan sama Iblis Sosok yang sangat Berbeda Nah kalau Salah satu yang bener Itu mungkin Ya Salah satu bener Itu mungkin Tapi kalau Dua-duanya bener Itu gak mungkin Karena dua-duanya Itu berbeda Lebih mungkin lagi Dua-duanya salah Ya Kalau dua-duanya salah Itu lebih mungkin lagi Nah tapi gak tau juga Karena sampai sekarang Misteri itu Tidak terpecahkan ya Cak Nurnya Jadi Sebenarnya Kebingungan-kebingunganku Itu aku Catat ya Catat terus aku Ketemu sama pendeta Nah jadi aku janjian Dulu kan masih Jamannya BBM-an ya Jaman dulu itu Aku terus Hubungin pendetaku Minta jadwal ketemuan Terus aku tanyain Loh pak Ini kenapa Kok dialing kitab Kayak begini Jadi Mulai Tentang Ketuhanan Yesus Aku tanyain Kenapa Yesus Bilang Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Sedangkan dia dituhankan Itu aku tanyain lagi Walaupun Waktu kecil Pernah nanya ya Tapi udah Dewasa itu Aku tanyain lagi Terus Kontradiksi-kontradiksi Di Bible itu Aku udah catat Jadi udah Aku bedain Yang ini gini Yang ini gini Udah bedanya Aku tanyain ini Kenapa kok Begini pak Jadi dibuka Bible nya Sama pak pendetanya itu Satu-satu Aku tanyain Yang benar Yang mana Tapi pendetanya Dia menjelaskan Dengan jawaban Yang Masuk akal Masuk akal juga Masuk akal Tapi Tidak semua orang Bisa menerima Apa yang Dia yakini Apa yang dia jelaskan Tidak semua orang Bisa menerima itu Buat diri sendiri Jadi dia jelasin Itu gini Memang Di Alkitab itu Memang Kitab suci kita itu Memang Isinya Banyak yang Kontradiksi memang Banyak perbedaan Memang Ada perbedaan Terus aku tanya Terus gimana Kalau kayak gini Yang benar yang mana Kenapa kok bisa Kayak gini Ya semua Perbedaan-perbedaan Ini Di dalam Bible Di dalam Alkitab Itu karena Penulisnya berbeda Latar belakangnya Berbeda Terus Bahasanya juga Berbeda Budayanya berbeda Jadi Dengan zamannya berbeda Jadi Katanya tuh Wajar gitu Kalau ada Perbedaan-perbedaan itu Kalau ada Kontradiksi itu Dalam Alkitab itu Katanya wajar Gak usah Dipusingin Katanya gitu Nah Tapi Aku kan bilang Ya gak bisa gitu pak Kalau buat aku Gak bisa kayak gitu Kalau buat aku Kitab suci itu Harus 100% benar Gak boleh ada Salahnya Nah tapi Pendetanya kan Malah bilang Kalau kau mau cari Kitab suci yang 100% benar Gak ada Salahnya Nah ini juga Jawaban yang Bikin kaget saat itu ya Bikin kaget Dia bilang Kalau mau cari Kitab suci yang 100% benar Gak ada kesalahannya Di kitab suci Al-Quran Teman kita Umat muslim Dia ngomong gitu Jadi kitab suci Al-Quran itu Langsung datang dari Tuhan Jadi gak ada salahnya Dia bilang kayak gitu loh Masya Allah Masya Allah Jadi aku Ngerasa Ini Bener gak sih Kok pendeta ngomong kayak gitu Gitu kan ya Apalagi dulu kan aku Gak pernah belajar Tentang Al-Quran Tentang Islam itu gimana Gak pernah sama sekali gitu Nah tapi karena beliau Ngomong kayak begitu Dan Ya Aku pun kenal pendeta itu sih Kenal baik ya Jadi aku ngerasa Apa yang pendeta itu Sampaikan Biasanya Ya kayak gitu adanya Gitu ya Tapi aku gak langsung 100% percaya juga Apa kata pak pendeta itu Terus aku pulang Temenku yang Waktu itu nanyain Kitab suci mu Kontradiksi gitu ya Yang waktu ngomong ke aku Terus dia nanya lagi nih Ke aku Dia bilang Li ada gak Yesus ngaku Di kitab mu itu Kitab suci mu itu Ada gak Yesus ngaku Akulah Tuhan Dan sembahlah aku Kalau di kitab suci mu itu Yesus ngaku Akulah Tuhan Dan sembahlah aku Aku mau masuk Kristen Katanya Nah jadi Waktu itu Aku kan Dengar dia ngomong Kayak gitu ya Semangat lah aku ya Ini temanku Orang Islam Dia ngomong Kalau Yesus ngomong Sembah aku Tuhan Dan sembahlah aku Dia mau masuk Kristen Aku langsung cari tahu Cari tahu Cari tahu Tapi kan Setauku memang Gak ada ya Ayat kayak begitu ya Gak pernah ada gitu Yesus ngaku Tuhan Sembalah aku Tapi terus yaudahlah Tapi Sampai di rumah Dan sudah berhari-hari pun juga Aku tuh mikir gitu loh Mikir dengan Perjalanan yang aku Lihat di Bible Kan yang aku temuin Kok kayak gini Yesus begini Alkitabnya kok juga Kayak begini Gitu kan Kitab suci nya Aku Mikir Apa ya Aku ini memang harus Meninggalkan Kristen Gitu ya Pak Aku harus meninggalkan Kristen Dengan Pertanyaan temen juga Yang kalau Yesus ngaku Tuhan sembahlah aku Aku juga gak ketemu Ayatnya gitu kan Jadi Saat itu tuh Malam-malam aku pernah berdoa Gitu loh Jadi aku Mohon sama Tuhan ya Tapi Saat itu aku berdoanya Itu Kepada Tuhan semesta alam Jadi aku cuma Berdoa Aku tuh Tahu Tuhan itu cuma satu Tuhan yang benar itu Cuma satu Nah terus Aku pun minta Petunjuk Tuhan itu Tolong Kasih petunjuk ke aku Tuhan yang selama ini Aku sembah Itu udah benar Atau belum Kalau yang selama ini Aku sembah itu Udah benar Aku Mohon ampun Karena udah Meragukan Tuhan Yang aku sembah selama ini Tapi sesungguhnya Aku ini hanya Menghambangkan diri Kepada Tuhan semesta alam Nah jadi Saat itu aku dulu tuh Berdoanya tuh Sambil Sambil nangis Karena kan berat banget ya Cik Leni ya Kita pasti merasakan Untuk berpindah Keyakinan Pasti berat banget gitu kan Saat galau-galaunya gitu ya Tapi dulu jadinya Tapi dulu jadinya Saat malam-malam itu Habis berdoa kayak begitu Terus tidur gitu kan Rutinitas seperti biasa Kan mau berangkat kerja Kalau pagi-pagi tuh Ternyata pas aku Mau berangkat kerja Papa ngasih Ayat ya Yohanes 13 Ayat 13 Nah disitu kok Malah Yesus tuh ngaku Apa tuh namanya Kamu menyebut aku Guru dan juga Tuhan Memang katamu Katamu itu tepat Karena memang aku Guru dan juga Tuhan Kan gitu ya Nah Ternyata Aku bawa lah langsung Ayat itu kan Jadi yang dari papaku tuh Nunjukin itu Aku langsung mikir Wah Aku itu gimana sih Tadi malam Sampai berdoa kayak begini Gitu kan ternyata Yesus itu Tuhan gitu Kalau ngeliat dari Yohanes 13 Ayat 13 ya Di Bible yang sekarang Kan kita liat gitu tuh Jadi aku langsung merasa Ya apa sih aku ini kok Udah sempat meragukan Ketuhanannya Yesus Gitu Sedangkan disini Yesus bilang Dia guru dan juga Tuhan Nah jadi aku Langsung bawa ayat itu Ketemuan aku Yang minta ayatnya Kalau Yesus ngaku Aku lah Tuhan dan sembah Aku bilang Mas ini loh Ayatnya ada Yesus ngaku Dia itu Tuhan Ya walaupun gak ada Sembah lah aku ya Nah Jadi waktu itu Temenku itu Langsung Tanya ke aku Tanya balik Jadi dia gak Minta dibaktis Gak minta Apa ya Gak minta aku Mau masuk Kristen Gitu Enggak Dia malah langsung gini Kamu emang yakin Aslinya itu Kayak gitu Kamu yakin Itu gak ada Yang terubah-ubah Nah aku ya Cuma bilang Aku punyanya Ya cuma ini Aku bilang gitu kan Alkitabku ya Bahasanya udah gini Gitu Nah terus dia ulangin lagi Ya kamu yakin Itu gak ada Yang terubah-ubah Kamu yakin Aslinya emang Kayak gitu Terus Lanjutlah aku jadinya Punya PR baru lagi kan Aku cari tau Aslinya gimana Eh ternyata Aslinya tuh memang Gak ada Kayak gitu Gitu loh Jadi aku Sebelum ke bahasa Asli pun ya Aku tuh ngeliat di Terjemahan yang dulu-dulu Kan Kalau kita liat di Alkitab Sabda aja Kan banyak tuh kan Versi apa-apa Gitu ya Versi terjemahan lama Gitu kan Ternyata kalau kita Ke versi yang lama-lama Versi kuno Itu gak Gak disebut Tuhan Jadi disebut Guru dan Tuhan Guru dan Junjungan Tuhan ya Jadi gak ada huruf H-nya Gitu Jadi Aku ngeliat loh Ini kok Lah kok kayak gini Gitu ya Kok berubah-ubah Yang bener yang mana Gitu Bingung lagi nih Yang bener yang mana Dari sekian banyak versi Yang bilang Guru dan Tuhan Kok cuma Versi TB Gitu loh Nah jadi yaudah Aku langsung Cari lagi Di Bible Hub ya Aku cari ke Original textnya Ini teman-teman Kalau ngeliat kisah Mu'alafku yang Part 4 Disitu ada gimana Aku cara nyarinya Nah ternyata disitu Ketemu Disitu Yang diterjemahkan Jadi Tuhan Itu kurios Nah sedangkan kurios Aku terjemahin Ke bahasa Inggris ya Itu mister Terus ke bahasa Malaysia itu Enci Ke bahasa Indonesia Itu bapak Ya Jadi Ke bahasa apapun Itu Gak ada Jadi Tuhan Gitu loh Nah Bahkan ke Inggris Bukan Bukan God Cuma mister Gitu Nah jadi disini Aku Melihat Oh Berarti ini Memang Di original textnya Yesus gak bilang Dia Tuhan Gitu Nah tapi Kenapa sih Bible ini kok Dia berbagai macam Terjemahan Sebenarnya terjemahan Yang lama-lama itu kan Kalau kita lihat Udah sesuai Gitu ya Udah bener Tapi kok malah dirubah-rubah Ditambah Ia jadi Tuhan Gitu Ya Ya udahlah Jadinya dari situ Aku Langsung Berpikir Gitu kan Memutuskan Ini memang Jalannya nih Udah Udah gak bisa diterusin nih Kalau mau di Kristen Gitu Nah itu pun jadinya Mau bersyahadat Pun ada Berjolak Juga sih Jadi gak Gak langsung Bersyahadat Gitu ya Enggak Karena Wanita kan Kalau masuk Islam Harus Berperudung kan Kalau muslimah kan Harus berhijab Sedangkan tinggal Sama orang tua Belum bisa berhijab Jadi disitu Aku masih Indah-indah Indah-indah Untuk bersyahadat Tapi hati itu Pengen banget Jadi Orang Islam Gitu kan Pengen banget Bersyahadat Jadi pulang kantor Langsung Temen Ngajakin Sahadat Di mobil Katanya Supaya Gak Menunda Kebaikan Dan dia juga Ingatkan Kita gak tau Umur sampai Kapan Jadi kalau mau Sahadat Sahadat aja Katanya kalau berburung Semampunya Dan kalau Apa sih Belum bisa 100% Berhijabnya Karena kan Masih tinggal Sama orang tua Jadi Selama Di depan umum Belum berhijab Minta ampun aja Sama Allah Gitu kan Yaudah Jadi langsung Oke Langsung bersyahadat Pulang kerja itu Langsung bersyahadat Di mobil Pulang Langsung beli kerudung Seadanya Baju-baju muslim Seadanya Gitu Panjang ya Ceritanya ya Luar biasa Masih lanjut Iya Iya Sampai situ aja Dulu Jadi gitu Masya Allah Masya Allah Luar biasa Memang Kisah-kisah Pramualaf Itu Dari Mulai Pencarian Mendalami Islam ya Bukan karena Mimpi Ketemu cahaya Kemudian Langsung mencet Itu Tuhan Gitu kan Tapi Melalui Pencarian Mempelajari Islam Gitu kan Ya kan ada Yang mimpi Ketemu cahaya Terus langsung Mengapu itu Tuhan Kalau Anggapan kita kan Itu jelas-jelas Dusta ya Masya Allah Ini Bang Valen Ini Ada tamu Tadi sudah WA saya Ada tamu Beliau Ya mungkin Nanti saya Saya udah WA Kalau sudah selesai Bisa berkembang Kembali Siapa tahu Belum selesai Nah Saya itu Tadi Ngetingnya itu Dua jam Nah saya Nggak tahu nih Belum hafal Belum familiar Tentang adminnya Jadi Putus Kalau putus Saya buat lagi Untuk nyambung Biar nanti Selesai Biar Clear Baik Masya Allah Mungkin sesi Ini harusnya seru Kalau ada Paling juga Lebih lengkap Tapi nggak apa-apa Dua bidadari ini Insya Allah Saya paling ganteng juga Kalau ada Saingannya Iya Kak Nur Mungkin Sesi berikutnya Tanya jawab ya Jadi Narasumber Bertanya Dengan narasumber Sekarang mungkin Yang lebih Afdolnya itu Yang lebih mudah Bertanya dulu Kepada yang lebih tua Bergantian ini Jadi Ukti Khadijah Bisa Ditanyakan Apa yang perlu Ditanyakan Kepada Si Leni Tafadol Iya makasih Cak Nur Ya Alhamdulillah Sekarang bisa Nanya ke Cik Leni ya Yang baru Kenalan nih Cik Leni Iya Ini kan Udah Mu'alaf Alhamdulillah ya Cik Leni tadi denger Baru berapa tahun tadi Satu setengah ya Satu tahun Satu setengah tahun Juni tepatnya 17 Juni 2021 Masya Allah Lagi seger Segernya ini Berarti ya Masih Awal-awal Mu'alaf Cik Leni Ini pastikan Ada perbedaan Yang kerasa Banget ya Waktu dulu Masih sebelum Masuk Islam Kan Terus sekarang Udah masuk Islam Apalagi Cik Leni kan Dengan usia Yang udah Jauh ya Udah Maksudnya udah Punya anak juga Udah punya Terus itu Gimana Cik Leni Waktu Mutuskan Bersyahadat Itu Keluarga itu Gimana dulu Cik Leni Yang pasti Sampai hari ini pun Kan mereka Masih Belum bisa menerima Makanya kan Akhirnya saya Kan Memisahkan diri Saya kan Apa Otomatis kan Berpisah ya Dengan Papanya anak saya Gitu ya Karena kan Memang beda Keyakinan Tapi memang Sebelum itu Juga sempat Udah ada masalah Sehingga memang Udah Memutuskan Untuk berpisah Lalu saya Mulai Melakukan pencarian Sempat Anak saya Juga Tahu Gitu ya Dan memang Sampai hari ini pun Masih Apa ya Komunikasi kami Itu Ya Gak terlalu Intens gitu Dan memang Sejak saya berijab Belum pernah Ketemu Live Maksudnya Tapi Dia sudah sempat Lihat youtube saya Kan Dari channelnya Kodonditan Gitu Jadi Ya memang Berat ya Bagi Kita yang sudah Punya anak Kan tanggung jawab Ya anak Walaupun anak Saya udah dewasa Kan gitu Yang udah Di atas 17 tahun Ya maksudnya Udah bisa Mandiri Udah bisa Mutuskan gitu Tapi saya juga Pernah Untuk Mengirim Apa youtube Gitu Cuman ya memang Sejauh ini kan Tidak seperti Natalia Gitu ya Yang memang Diberikan Allah Kegelisahan Gitu ya Bahkan Diskusi dengan pendeta Itu buat saya Salut sekali Gitu ya Kalau saya gak berani Gitu ya Saya belajar sendiri Saya Putus-putusin sendiri Gitu ya Gak seperti Natalia Istilahnya Sampai apa ya Diskusi gitu ya Karena kalau diskusi Pasti mereka Selalu memojokkan Gitu ya Sampai hari ini pun Saya disuruh diskusi Gitu ya Dikasih Apa WA-nya Murta Din Kayak gitu loh Coba kamu diskusi lagi Mungkin kamu Masih Apa Gitu Jadi buat saya Ya Kalau sudah Apa ya Maksudnya Garis hidup saya Yaudah sampai saya Kayak teman-teman bilang Oh kok Soalnya kan Menyesalkan saya ya Soalnya saya ini Sedang dalam Terpurukan Gitu ya Juga otomatis Sebagai Mu'alaf kan Salah satu ujiannya Kan tetap materi juga Jadi kesannya kan Udah jadi mu'alaf Lalu secara ekonomi Tambah Terpurukan Gitu ya Maksudnya Gak salah Coba dipikir lagi Tapi buat saya Yang Mengalami sendiri Saya sampai bilang Yaudah Ngepaci ini takdir saya Bagi kita kan Di dunia ini Cuma sementara Maksudnya Justru kita Diuji secara materi Itu kan Untuk lebih Mendekatkan diri Kepada Allah Lebih Bergantung kepada Allah Kan beda ya Kalau semua serba Kecukupan Mungkin bergantungnya itu Biasa-biasa saja Gitu ya Kalau Gak ada Kalau Apa ya Cik Leni kan pasti Udah usia segitu Dapat hidayah Pasti perjuangannya Kan lebih berat ya Cik Leni Daripada aku Kan yang Semua ya Mau apa-apa ya Gak banyak pertimbangan Gitu ya Gak banyak Pertimbangan banget Cuma Menyembunyikan Dari orang tua Dan saatnya tahu pun Akan tahu Gitu ya Tapi biasa aja kan Kalau Untuk Aku sendiri gitu Makanya ini salut juga sih Sama Cik Leni Karena aku mikir Gini juga Cik ya Mungkin ya Mungkin banyak Di luaran sana Itu para Wanita Mungkin mereka juga Udah berumah tangga Kan udah punya suami Udah punya anak Mungkin mereka Satu sisi itu Mempertahankan Ini keluarga Ya Mempertahankan statusnya Jadi mereka gak siap Untuk Kehilangan itu Semua gitu Walaupun mereka Udah liat Kebenaran itu Ada di dalam Islam Nah ini Untuk bisa Mengambil Apa ya Mengambil langkah Lah ya Cik Leni ya Kok Berani gitu kan Cik Leni kan berani Langsung Udah deh aku tinggalin Semuanya Aku masuk ke Islam Gitu ya Nah itu Apa yang bener-bener Ngebuat Cik Leni itu Yang bener-bener ya Cik Leni ya Yang bener-bener Ngebuat Cik Leni itu Berani Tinggalin itu semua Karena Ya semoga aja ya Dengan Apa yang Cik Leni jelaskan Kan juga dari Cerita pengalaman Cik Leni sendiri Semoga bisa jadi Inspirasi juga Buat teman-teman Yang nonton Gitu kan Mungkin ada wanita-wanita Yang Merasa Islam itu bener Tapi ternyata Mereka masih Susah meninggalkan Itu gimana Cik Leni Ya Memang semua itu kan Dari Hati dulu ya Jadi begitu saya Mulai ragu Dengan iman Kristen Khususnya tentang Ketuhanan Yesus Apalagi Semakin tahu Dari penjelasan Haji Iren Handono ya Tentang Perjanjian-perjanjian Konsili Nisea Gitu ya Yang mengangkat Yesus Sebagai Tuhan Dan sebelumnya Saya jujur Tidak pernah tahu Dan mungkin Kalau saya Tahunya itu Bukan dalam Masa pencarian Mungkin saya cuek Gitu ya Yaudah Terima aja Kan gitu ya Itu Kan cuman Seperti itu Padahal Alkitab ini Diarakan Akhirnya kan Tampaknya masuk lagi Gitu ya Setelah saya tahu itu Lalu saya baca Al-Quran Saya mulai Ragu Gitu ya Dengan Iman saya Waktu itu Sebelum siadat Seperti Natali Kalau saya Bukan Masalah Berijab Ya Karena Berijab kan Tetap Persiapan Tapi bagaimana Itu tadi Sholat Gitu ya Waktu itu Memang masih Sama anak Kalau saya Sholat Ketahuan Kan Sampai Saya pernah Sholatnya Saya keluar Tarik masjid Saya izin keluar Belakang Padahal ke masjid Sempatkan Sebelum Saya Keluar Dari Maksudnya Bisa dengan anak Jadi memang Kalau ini Pengalaman saya Sendiri ya Jadi memang Keberanian Itu kan Muncur Dari Allah Justru saya Melihat Natali ini Berani Maksudnya Tidak banyak Kan anak-anak Yang punya mental Kayak Natali Apalagi Denger ceritanya Natali Anak Nah itu Jadi Makanya Saya Berpikir Mungkin Saya Sama Allah Didaulukan Dulu Jadi Muslim Kalau Wante Misalnya Anak saya Itu dapat Didaya Kan mungkin Dia ditolak Sama keluarganya Yang lain Kan Tapi Sudah Saya Yang duluan Saya Cuma Berharap Itu Aja Jadi Allah Itu Tahu Kuat Tidaknya Seseorang Jadi Natali Ini Merasa Aku Sebagai Anak Aku Enjoy Aja Padahal Di luar sana Anak-anak Itu malah Saya pikir Tidak berani Karena Kan Masih Masih Dibawa Orang tua Kan Kecuali Sudah Lepas Jadi Istilahnya Orang Jawa Itu Kita Sawang Sinawang Jadi Memang Kalau Kita Melihat Umur Berapapun Kita Dapat Didaya Itu Semua Berkah Semua Itu Tidak Bisa Ditolak Saya selalu Bilang Hidaya Itu Tidak Bisa Ditolak Dan Saya Berharap Saya Terus Mengimani Ini Bisa Istikoma Walaupun Tetapkan Terus Belajar Alhamdulillah Ada teman-teman SMA Saya Yang Setelah Tahu Saya Mu'alaf Ini Banyak Yang Ajak Kajian Yang Sesama Surabaya Saya Dapat Banyak Tentang Histori Al-Quran Yang Membuat Saya Dipojokkan Sama Teman-teman Non-Muslim Saya Bisa Jawab Bahwa Tidak Seperti Itu Kondisinya Mungkin Mereka Tidak Percaya Karena Mereka Tidak Mengimani Al-Quran Tapi Bagi Saya Itu Cukup Cukup Buat Saya Untuk Tetap Beriman Itu Yang Saya Bersyukur Dari Kajian-kajian Saya Lebih Bisa Dikuatkan Itu Masya Allah Iya Jadi Berat Banget Ya Memang Gimana Ini Cak Nur Insya Allah Jadi Tiap-tiap Mualah Memang Punya Apa Cerita Yang Berbeda Dan Semuanya Insya Allah Bisa Apa Ya Menginspirasi Buat Kita Semua Yang Mungkin Islam Dari lahir Juga Banyak Belajar Juga Dari Pengalaman Pengalaman Kisah-kisah Dari Waramualaf Karena Kalau kita Yang Islam Dari lahir Tentu Tidak Mengalami Hal Seperti Itu Jadi Kita Harus Pandi-pandi Mengambil Ibroh Pandi-pandi Mengambil Pelajarannya Mereka Luar Biasa Perjuangannya Ada Mungkin Diusir Sampai Diusir Ada Kemudian Ada yang Sampai Di Apa Bawa ke Pantiasuhan Ke Apa namanya Itu yang ODGC Juga ada Memang Luar biasa Mereka Baik Sekarang Biar Adil Senior Kita Guru Kita Disini Jadi Guru Kita Iya Cik Ini Bisa Apa Ya Bisa Berbagi Pengalaman Tanya-tanya Ke Bukti Khotija Tafadol Oke Terima kasih Jadi Kalau Kalau Saya Tadi Dengar Kisahnya Khotija Juga Ada Pertanyaannya Itu Tadi Ya Yesus Dimana Yesus Berkata Aku Tuhan Sembala Aku Kan Gitu Ya Itu Maksudnya Yang Kadang Kita Gak Pernah Kebayang Gak Pernah Terpikirkan Itu Kita Maksudnya Bersyukur Ada Orang Yang Kritis Gitu Ada Orang Yang Ngetes Kita Seperti Itu Yang Membuat Kita Juga Akhirnya Terbuka Nah Kalau Saya Mau Nanya Jadi Kayak Khotija Ini Berarti Sudah Berapa Tahun Ini Maksudnya Bijerannya Oh Ya Tadi Siadatnya Kan Di Mobil Terus Resminya Dimana Di Masjid Resminya Mui Tapi Jadi Lama Jadi Jadi Aku Sehadat Di Mobil Jadi Keluarga Gak Ada Yang Tau Kan Lama Berbulan Terus Setelah Orang tua Tau Keluarga Tau Nah Itu Baru Aku Jadinya Mau Ganti KTP Nah Setelah Mau Ganti KTP Itu Ternyata Dipintain Sertifikat Mu'alaf Banyak Sertifikat Mu'alaf Dapet Dari Mana Coba Aja Ke MUI Bisa Katanya Terus Yaudah Syahadat Lagi Di MUI Itu pun Juga Ditanyain Sama Ulama Disana Dia Nanya Disini Udah Pernah Syahadat Udah Kapan Udah Lama Jadi Orang Nanya Udah Bisa Sholat Udah Udah Bisa Apa Nih Namanya Menjalani Kehidupan Sebagai Islam Berarti Udah Kebiasa Ya Udah Udah Terbiasa Sholat Gak Pernah Bolong Gak Pernah Bolong Jadi Cuma Cuma Ngulangin Lagi Baca Syahadat Yang Di Sertifikat Itu Terus Langsung Tanda Teratangan Yaudah Jadi Dari MUI Kayak Gitu Aja Sebenarnya Menjalannya Udah Lama Banget Gitu Berapa Lama Itu Maksudnya Berbulan Bulan Jadi Dari Jadi Berbulan Bulan Karena Sembunyi Sembunyi Dari Keluarga Jadi Kalau Mau Ganti KTP Butuh Kaka Butuh Surat Surat Yang Harus Ada Teratangan Orang Tua Juga Pastinya Jadi Setelah Orang Tahu Baru Bisa Ini Ganti KTP Ternyata Minta Sertifikat Mualah Dari MUI Jadi Memang Beda Karena Natali Masih Muda Banget Jadi Urusan Administrasi Mungkin Tidak Kepikir Jadi Beda Dengan Saya Karena Saya Ini Sudah Pengalaman Pasti Nanti Kalau Mau Ganti Data Harus Ada Formalitas Jadi Jadi Kalau Saya Langsung Searching Mu'alaf Center Indonesia Langsung Searching Alhamdulillah Di Surabaya Ada Ibu-ibu Namanya Tan Yungli Khusus Wanita Alhamdulillah Kebetulan Namanya kok Nama Tiongwa Jadinya Saya Kontakt Nah Itu Setelah Saya Dijelasin Online Karena Waktu itu Masih pandemi Online Berapa Kali Telepon Akhirnya Dia bilang Ini Ada Kajian Sekalian Ada Insya Hadat Saya Waktu itu Belum Siap Apa-apa Nanti Pelan-pelan Belajar Itu Alhamdulillah Terus Ikut Itu Jadi Langsung Nunggu Sertifikatnya Itu Maksudnya Ngurus Jadi Maksudnya Pengalaman Kita Ini Benar-benar Berbeda Sekali lagi Saya Salut Sama Kotija Ini Karena Memang Sudah Istilahnya Dipilih Allah Jadi Dari Muda Berani Untuk Ambil Resiko Ambil Keputusan Dan Langsung Hijrah Semoga Isi Koma Dan Bisa Menjadi Teladan Buat Banyak Anak-anak Muda Karena Justru Di saat Anak-anak Muda Biasanya Mereka Malah Cuek Dengan Keyakinan Sudah Isi Guing Aja Semua Dijalani Sesuai Apa Dari Warisan Orang tua Kan Gitu Ya Biasanya Ya Makanya Kadang Banyak Orang Itu Akhirnya Enggak Kuat Imannya Sehingga Bisa Berpindah-pindah Bukan Karena Pencarian Tapi Mungkin Karena Pasangan Gitu Ya Mungkin Karena Pasangan Atau Karena Pekerjaan Kan Mereka Relah Untuk Berpindah Gitu Lalu Berarti Sekarang Ini Udah Katam Ya Al-Quran Ya Belum Belum Masih Jauh Sudah Lancar Baca Enggak Belum bisa Baca Al-Quran Kok Maling Tidak Kan Bisa Ini Maksudnya Kalau Kita Dulu Kan Kebayang Bisa Baca 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 Huruf Arab Arab Gitu Apalagi Saya Yang Udah Menjelang Kepala Lima Tapi Semua Karena Apa Ya Semangat Gitu Ya Untuk Kita Bisa Juga Tetap Kan Kita Pengenya Dapat Pahala Ya Dapat Pahala Makanya Pahala Itu sebenarnya Kan reward Dari Allah Tapi Itu kan Yang Yang Memaju Kita Untuk Semangat Untuk Semangat Belajar Untuk Semangat Beribadah Kayak Gitu Itu Yang Kalau Saya Dapat Pengalaman Baru Beda Dengan Keyakinan Yang Lalu Terus Planning Kotija Maksudnya Untuk Apa Ya Mendakwakan Islam Ke Teman-teman Mungkin Sebaya Atau Gimana Apa Yang Dilakukan Sebenarnya Dari Awal Ya Awal Aku Masuk Islam Itu Aku Diskusi Itu Coba Ke Teman-teman Dulu Karena Yang Pertama Tahu Aku Masuk Islam Kan Teman-teman Duluan Teman-teman Kantor Teman-teman Kerja Jadi Disitu Aku Punya Teman Juga Dia Murkadin Ya Itu Aku Malah Ngajak Dia Ngobrol Jadi Dia Nanyain Aku Juga Kamu Masuk Islam Karena Aku Pakai Kerudung Kan Jadi Dia Nanya Kamu Masuk Islam Iya Masuk Islam Gak Salah Kamu Enggak Gak Salah Terus Aku Malah Nanyain Balik Juga Ke Dia Terus Kamu Sendiri Penasaran Gitu Kenapa Kok Malah Masuk Kristen Kan Gitu Tapi Kita Diskusi Ada Teman-teman Yang Lain Yang Yang Kemurtadin Aku Tanyain Teman Aku Katanya Karena Enak Karena Damai Hatinya Tenang Jadi Dia Dapat Kedamaian Terus Aku Tanya Iya Dari Mana Dapat Ketemu Sesuatu Apa Kok Bisa Masuk Kristen Nah Tapi Dia Gak Bawa Gak Bawa Ayat-ayat Al-Quran Juga Gak Bawa Ayat-ayat Pribal Juga Dia Cuma Bilang Aku Tenang Aja Aku Damai Hatiku Tenang Disini Ya Udah Gitu Ya Gitu Gak Ada Sesuatu Yang Perlu Aku Pertanyain Lagi Kan Tapi Dia Nanya Ke aku Kesempatan Aku Buat Menjelaskan Juga Gitu Jadi Dia Nanya Terus Kamu Ngapain Kok Malah Masuk Islam Pakai Kerudung Lagi Ya Iya Aku Masuk Islam Memang Harus Pakai Kerudung Kan Perempuan Kan Wajib Pakai Kerudung Aku Bila Gitu Terus Aku Bilang Di Bible Gitu Kan Aku Bilang Di Alkitab Kan Yesus Bilang Tuhan Alah Kita Pokoknya Aku Jelasin Jadi Dari Hasil Penemuan Penemuan Aku Belajar Itu Alhamdulillah Itu Menjadi Jalan Buat Dapat Hidayah Jadi Aku Kasih Tahu Ketemen Aku Bilang Yesus Cuma Utusan Kan Banyak Ayatnya Yohanes 17 Ayat 3 Cuma Utusan Terus Yohanes 5 Ayat 37 Juga Tuhan Tuhan Gak Bisa Dilihat Itu Aku Kasih Tahu Ke Dia Juga Jadi Banyak Ayat Ayat Yang Aku Kasih Tahu Ke Dia Jadi Ini Alasan Aku Masuk Islam Karena Yesus Itu Islam Aku Bilang Gitu Ya Yaudah Dia Jadinya Oh Yaudah Kalau Itu Keputusan Mu Gitu Yaudah Terus Temenku Yang Kristen Kristen Yang Katolik Itu Kan Juga Ada Kantor Yang Islam Juga Lebih Banyak Laya Tapi Waktu Itu Kesempatanku Juga Jadi Mereka Karena Nggak Terima Kan Ngeliat Aku Kok Udah Berhijab Gitu Kan Temen-temen Yang Kristen Yang Katolik Tanyain Gitu Ngapain C Kok Malah Pakai Masuk Islam Gini Ya Memang Harus Kayak Gini Terus Lagi Lagi Jadi Aku Buka Terus Aku Suruh Dia Buka Kan Alkitab Online Banyak Di Alkitab Sabda Bisa Ngecek Aku Suruh Dia Ngecek Coba Dekamulet Disini Coba Dekamulet Ini Jadi Ayat Alkitab Aku Suruh Dia Baca Terus Dia Ngomong Juga Aku Itu Antikris Gitu Dia Bilang Memang Akhir Jaman Itu Banyak Antikristus Kamu Keluar Ninggalin Kristus Kamu Jadi Antikristus Terus Aku Suruh Dia Baca Lagi Ayatnya Aku Bilang Gitu Yohanes Berapa Itu Aku Lupa Yohanes Ayatnya Terus Aku Tujukin Aku Bilang Nah Ini Coba Kamu Baca Ayat Selanjutnya Kalau Yang Enggak Mengaku Yesus Datang Sebagai Manusia Berarti Siapa Dia Yang Antikristus Bukan Aku Bilang Gitu Iya Berarti Siapa Yang Gak Percaya Yesus Itu Manusia Kalau Aku Percaya Dia Manusia Berarti Aku Bukan Antikristus Aku Bilang Gitu Jadi Terus Akhirnya Dia Malah Marah Marah Gitu Terus Temen-temenku Pada Yang Islam Ketawa Ayo Tanyain Lagi Tanyain Lagi Apa Lagi Dijawab Pasti Terus Tanya Lagi Dia Yesus Itu Pokoknya Dia Juga Allah Kamu Gak Boleh Ninggalin Mana Aku Suruh Buka Lagi Markus 12 Yesus Bilang Hukum Yang Terutama Dengarlah Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Esa Enggak Enggak Gak Sisi Itu Juga Allah Kamu Ngotot Dalilnya Mana Ayatnya Mana Jadi Banyak Hal-hal Yang Ya Kesempatan Banget Gitu Jadi Ketemu Temen-temen Itu Awalnya Jadi Jelasin Terus Akhirnya Dia Juga Kepanasan Gitu Gak Bisa Yaudah Lepas Itu Temen-temen Lain Lagi Gitu Mas Buku Katanya Kamu Baca Buku Ini Aku Juga Lupa Sih Gak Tahu Buku Soalnya Aku gak Mikirin Juga Jadi Buku Itu Dia Bila Kamu Baca Buku Ini Pasti Kamu Nangis Kamu Gak Bakal Linggahin Yesus Pasti Kamu Nangis Katanya Gitu Mana Bukunya Aku Bila Gitu Mana Aku Gak Nangis Gitu Jadi Mungkin Kalau Orang Jawa Mungkin Bilangnya Itu Mokong Gitu Jadi Soalnya Orang Nantangin Apa Terus Aku Malah Ngeladennya Itu Aku Ladenin Gitu Tapi Bikin Orangnya Tambah Sebel Gitu Kan Sama Aku Terus Dia bilang Besok Dibawain Gitu Terus Aku Bilang Kalau Aku Nangis Gimana Aku Bukan Gitu Kalau Aku Nangis Kalau Kamu Nangis Nanti Aku Traktir Terus Aku Bilang Aku Gak Mau Kalau Cuma Diteraktir Staff Staff Aku Juga Diteraktir Gitu Aku Bukan Aku Punya Tim Juga Gitu Ya Udah Katanya Terus Akhirnya Dia Katanya Oke Gitu Kan Besok Dia Bawa Bukunya Tapi Dia Dikasih Tahu Sama Temenku Juga Nah Temenku Itu Dia Orang Kristen Apa Katolik Aku Lupa Dia Nyembah Yesus Aku Lupa Dia Dari Kristen Apa Katolik Terus Dia Bilang Kamu Nggak Usah Nantang Nantang Natali Kamu Ngasih Buku Pun Juga Percuma Dia Udah Udah Yakin Di Islam Jadi Nggak Usah Repot Nggak Bakal Nangis Dia Katanya Nggak Bakal Mungkin Dia Balik Lagi Jadi Ya Gitu Nah Kalau Bikin Apa sih Channel Youtube Ya Itu Sebenarnya Pengen Kasih Tahu Ke Orang Tua Alasan Mualaf Itu Apa Gitu Karena Dulu Orang Tua Kan Sama Kakakku Pernah Nanya Tuh Alasanku Apa Terus Aku Tulis Di Buku Aku Kasih Ke Mereka Jadi Tulis Biasa Cuma Coret-coretan Gitu Kan Aku Rapihin Terus Aku Kasih Ternyata Nggak Dibaca Sama Sekali Nggak Disentuh Sampai Sekarang Jadi Makanya Aku Terusan Kepikiran Kan Pengen Gimana Caranya Supaya Keluarga Aku Tahu Bapak Aku Tahu Alasanku Apa Jadi Ya Udah Mulai Dua Tahun Kemarin Aku Bikin Channel Youtube Share Ke Papa Ya Nggak Tahu Papa Dengar Sampai Abis Apa Nggak Kisah Mualaku Tapi Yang Pasti Aku Share Ke Beliau Dan Semoga Orang tua Bisa Dapat Hidayah Semoga Bisa Mengerti Apa Yang Membuat Aku Masuk Islam Dan Semoga Papa Mama Bisa Ikut Mu'alak Juga Gitu Iya Luar Biasa Ya Masya Allah Memang Kita Yang Mengalami Sendiri Hidayah Ini Kan Tidak Bisa Dinilai Dengan Kata-kata Perjuangan Kita Masing-masing Bahkan Kita Disalah Pahami Dianggap Kita Yang Salah Dan Ternyata Di online Itu Kan Juga Seru Debet Bahkan Saling Memojokkan Saling Menjelekan Ada yang Menjelekan Tentang Isa Ada yang Menjelekan Tentang Nabi Muhammad Kan Dan Mereka Seperti Istilah Air Zaman Memang Air Zaman Ini Kan Kita Sedang Seperti Dipilih Siapa Yang Benar Bagi Kita Yang Dulu Sempat Di Nasrani Pasti Nanggap Nasrani Yang Benar Makanya Antikris Antikris Saya Juga Gitu Waktu Ketemu Teman Saya Pakai Keritung Akhir Zaman Kok Malah Menyebrang Malah Menyebrang Tanda Tanda Akhir Zaman Jadi Dan Bagi Kita Yang Sudah Dulunya Di Kristen Benar-benar Memahami Insya Allah Kalau kita Hijrah Itu pun Kita Tidak Sengah-sengah Kita Tidak Sengah-sengah Kita Berusaha Menjalankan Semua syariahnya Walaupun Bagi saya Yang Sudah Separuh Bahaya Ini Kan Lumayan Bagi saya Lumayan Banyak Ya Cak Nur Sudah Ada Suaranya Jadi Lumayan Ribet Jadi Memang Saya Orangnya Prepare Sebelum Saya Memutukan Siadat Saya Belajar Dulu Di Youtube Bagaimana Berwudu Bagaimana Sholat Kalau Kata-katanya Kan Mungkin Bisa Nyusul Yang Menting Gerakannya Satu Rokat Itu Apa Si Satu Set Satu Rokaat Dari Berdiri Lalu Rukuk Lalu Sujud Kalau Kita Orang Benar-benar Awam Kan Gak Paham Gitu Maksudnya Gak Pernah Tahu Seperti Itu Jadi Setelah Saya Menyadari Ini Memang Kalau Kita Menjadi Mu'alaf Itu Bukan Karena Hati Pasti Gak Ngelakuin Itu Semua Mereka Yang Mungkin Cuman Karena Menikah Supayasa Mereka Pasti Belum Tentu Mau Untuk Belajar Gitu Nah Itu Semua Kan Dari Niat Kita Jangan Sampai Kita Ini Sengah Sengah Nanti Kena Rayuan Lagi Atau Kena Ini Lagi Malah Balik Lagi Dan Ini Kan Kita Gak Konsisten Atau Menggunakan Agama Itu Cuman Untuk Larian Nah Itu Yang Semoga Kita Ini Kan Memang Kalau Kita Memang Benar-benar Pencarian Tapi Dalam Masa-masa Ini Kan Pasti Selalu Banyak Intimidasi Intimidasi Yang Kita Harus Berdoa Semoga Iman Islam Itu Tetap Kita Miliki Sampai Meninggal Sampai Kita Meninggal Dan Kita Menjalankan Syariah Syariah Kita Istilahnya Lakukan Syariah Yang Disyaratkan Yang Mungkin Jauh Berbeda Tapi Kalau Buat Natali Gimana Dengan Aturan-aturan Yang Ada Kayak Salat On Time Saya Sempet Kepikir Gini Kadang Saya Ini Lagi Banyak Waktu Coba Sholat Tuh Tidak Harus Nunggu Waktu Saya Sholat Semua Dari Pagi Langsung Dari Subuh Sampai Ishak Beres Kan Sudah Santai Kenapa Harus Ada Jam-jam Kalau Buat Natali Gimana Masya Allah Aku Jadi Ngetok Aku Masih Kristen Jadi Berangkat Kan Aku Kos-kosanya Dia Dulu Itu Dia Sholat Dulu Cuma Dulu Nggak Tau Nama-nama Sholat Itu Sholat Apa Aja Kan Nggak Mau Tau Juga Cuma Lihat Dia Sholat Pagi-pagi Itu Sholat Terus Siang Lagi Makan Eh Di food court Tiba-tiba Ijin Eh Aku Ini dulu Yang Sholat Ngapain Sholat Lagi Tadi Kan Udah Sholat Terus Sore Lagi Lagi Di Kafe Lagi Nongkrong Atau Lagi Di Butik Lagi Di Baju-baju Eh Ini Udah Waktunya Aku Sholat Aku Sholat Dulu Aku Sampai Mereka Gini Nggak Bisa Sholat Itu Sekalian Dibikin Jadi Nggak Masa Balik Ribet Amat Jadi Terus Temen Gak Bisa Gitu Memang Ada Waktunya Jadi Nggak Bisa Gitu Jadi Dia Kemana Mana Dia Bawa Sajadah Sendiri Mukana Sendiri Walaupun Ngemol Seharian Kemana Gitu Tetap Dia Taat Banget Jadi Dia Bolak Balik Sholat Menurutku Aneh Gitu Ngapain Repot Tapi Ternyata Setelah Aku Masuk Islam Jadi Dulu Sebelum Masuk Islam Sih Juga Sempat Berpikir Sebelum Masuk Islam Sempat Berpikir Kalau Di Islam Itu Susah Sholat Juga Harus Pake Bahasa Arab Gitu Kan Apa Apa Diatur Dulu Sebelum Bersyahadat Itu Sulit Tapi Alhamdulillah Setelah Aku Bersyahadat Setelah Aku Masuk Islam Teman-teman Pada Ngajarin Bacaan Sholat Gerakan Sholat Jadi Kadang Aku Sering Apalagi Awal-awal Abis Bersyahadat Itu Masih Fresh Fresh Aku Senang Banget Sama Azan Jadi Aku Nungguin Jadi Belum Azan Itu Aku Udah Wuduh Udah Nungguin Waktu Sholat Sambil Mikir Sakingnya Senangnya Sholat Kayaknya Senang Jadi Belum Sholat Kok Belum Waktu Sholat Lagi Sih Nunggu Terus 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 Kalo Pagi Di kantor Itu Juga Kan Aku Punya Manajerku Dia Wanita Muslimah Yang taat Juga Dia Biasa Sholat Sunnah Juga Sholat Duhah Jadi Dia Nggak ajakin Akon Aku bilang Sholat Masih Lama Ya Sholat Duhah Ada Sholat Duhah Apa Pagi Sholat Duhah Menjemput Rezeki Katanya Biar Semua Urusan Dimudahkan Ayo Ikutan Sholatnya Gimana Ya Sama Sholatnya Sama 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 Dua Rokaat Terus Aku Ngeliatin Dulu Dia Sholat Gimana Terus Yaudah Terus Pas Dia Sholat Yang Duhah Yang Kedua Kalinya Itu Kan Dua Kali Dua Rokaat Biasanya Sholat Pagi Pagi Terus Dia Bilang Yaudah Ikutin Aja Di Belakang Tapi Ini Kita Bukan Jamaah Dua Gak Boleh Jamaah Oh Gitu Biasanya Jamaah Sama Dia Jadinya Aku Tunggu Tungguin Kadang Suara Dari Masjid Masih Ngaji Ngaji Kan Ada Sebelum Azan Aku Denger Suara Aku Kirain Itu Azan Jadi Kadang Sudah Suara Di Masjid Walaupun Bukan Azan Langsung Mudu Terus Sholat Terus Aku Keluar Kamu Sholat Apa Ya Sholat Kan Udah Sholat Udah Azan Belum Oh Belum Nah Ini Baru Mau Azan Oh Alhamdulillah Sholat Lagi Masjid Luar biasa Senang banget Masjid Iya Iya Itu Maksudnya Apa ya Kadang Kita Yang Belum Mengerti Saya Dulu Juga Gitu Ceritanya Waktu Diskusi Sama Temen Itu Kan Salah Satu Tertariknya Itu Dia Setiap Apa Ajan Dia Udah Di Masjid Sampai Saya Awalnya Cuek Dengan Ajan Dekat rumah Saya Ada Masjid Siap Dengar Ajan Belum Ajan Sholat Sholat Tadi Saya Udah Bilang Ini Udah Waktunya Sholat Duhur Selamat Sholat Duhur Oh Ya Makasih Terus Kadang Udah Saya Kira Ya Tadi Udah Ada Sholat Sholat Mungkin Pujian Pujian Itu Untuk Pengantar Pengantar Bahwa Ini Menjelang Waktu Ajan Biasanya Di Masjid NU Yang Ada Banyak Lagu Pujian Pujian Yang Di Masjid Muhammad Biasanya Sepi Gitu Cak Nur Iya Betul Jadi Kalau Dino Itu Rata-rata Sambil Menunggu Imam Atau Menunggu Jamaah Yang Lain Mungkin Di Isi Selawatan Selawatan Kalau kita Selawatan Ya Bang Valen Belum Belum Nongol Belum Nongol Iya Keharusan Aku WA Itu Juga Belum Masuk Jadi Allah Itu Melihat Kita Itu Menilai Umatnya Menilai Ciptaannya Itu Dengan Usahanya Bukan Hasilnya Karena Hasil itu Urusan Allah Seperti Kita Belajar Membaca Al-Quran Dari Mulai Makhorijul Hurufnya Jangan Buru-buru Pengen Hatam Jangan Buru-buru Pengen Sikat Habis Tetapi Nanti Kualitasnya Kurang Makanya Kita Harus Belajar Makhorijul Huruf Soal Hasil Tenang Aja Biarkan Itu Mengalir Allah Yang Menilainya Jadi Kalau Ada Yang Kalau Sudah Khatam Bangga Tetapi Kualitas Dalam Membacanya Makhorijul Hurufnya Kurang Fasih Jadi Yang Bagus Itu Fasihnya Dulu Makhorijul Hurufnya Kalau Sudah Bagus Meningkat Ke Tajwidnya Seperti Itu Tahap-tahap Jadi Kalau Sudah Makhorijul Pengucapannya Sudah Bagus Fasih Kayak Macam Ada Sin Terus Ada Shin Terus Ada Sod Itu Kalau Di Kasro Kan Beda-beda Si Si Terus Si Beda kan Nah Seperti itu Baik Saya jadi Jadi Mengguruf Baik Mungkin langsung Saya yang banyak Belajar ini Lanjut ke Ini Apa namanya Mungkin Harapan Harapan Masing-masing Narasumber ini Seperti Apa sih Harapan Tentang Islam Terus Harapan Tentang Debadi Kedepannya Siapa dulu Ya Tadi Siapa Tadi Jilain Sekarang Uhti Khadijah Tafatul Iya Ya Ditanyain Tujuan Harapan Ini Ya Sebenarnya Kita Pasti Kita akan Kembali Kepada Allah Karena Kita ini Kan Diciptakan Allah Kita pun Akan Kembali Kepada Allah Kan Cak Nur Pasti Sudah Hapalah Ayatnya Al-Mu'minun Ayat 115 Ada Kayak Gitu Jadi Sebenarnya Itu Mengingatkan Aku Juga Ini Kita Itu Suatu Saat Akan Kembali Kepada Allah Kita Ditaruh Disini Kita Diciptakan Disini Itu Buat Apa Gitu Nah Setelah Perjuangan Perjalanan Kita Ini ya Berakhir Kita Akan Kemana Kembali Kepada Allah Jadi Yang Aku Inginkan Yang Aku Inginkan Itu Sebenarnya Gak Banyak Cuma Sulit Untuk Untuk Bisa Diwujudkan Itu Hanya Bisa Allah Aja Mengabulkan Karena Aku Pengen Mendapat Keriduan Allah Supaya Bisa Masuk Burga Itu Aja Jadi Aku Udah Gak Kepikiran Yang Pengen Apa Ya Mungkin Mungkin Dulu Dulu Aku Awal Masuk Islam Aku Ingin Banyak Dulu Waktu Awal Masuk Islam Pengen Bikin Pesantren Pengen Bikin Masjid Bikin Panti Asuhan Pokoknya Yang Yang Besar-besar Yang Wah Pengen Karena Dulu Waktu Masih Di Agama Lama Pun Aku Sempat Pengen Juga Mendirikan Hal-hal Kayak Begitu Tapi Yang Versi Kristen Nah Jadi Waktu Aku Awal Masuk Islam Aku Punya Kepikiran Kayak Gitu Tapi Setelah Aku Semakin Belajar Semakin Belajar Lagi Sebenarnya Aku Jadinya Sadar Gitu Rejeki Itu Kalau Diatur Sama Allah Sudah Ditentukan Bahkan Sebelum Kita Lahir Sebelum Kita Dilahirkan Ke Dunia Ini Allah Sudah Menetapkan Rejeki Kita Seperti Apa Berapa Rejeki Itu Kan Gak Cuma Duit Keluarga Kita Kesehatan Kita Semuanya Jadi Disitu Aku Sekarang Udah Gak Mikir Yang Besar Besar Kayak Gitu Lagi Aku Mikir Udah deh Hal Rejeki Itu Semua Allah Yang Tentukan Aku Cuma Ngejalanin Bisa Beribadah Untuk Membangun Ini Atau Itu Alhamdulillah Gitu Ya Kalau Bisa Dijinkan Allah Untuk Seperti Itu Tapi Yang Terpenting Itu Apa Terpenting Cuma Satu Keridoan Allah Untuk Supaya Aku Bisa Masuk Surganya Allah Itu Udah Terpenuhi Semuanya Udah Kalau Itu Udah Diridoin Allah Masuk Surga Itu Udah Alhamdulillah Itu Aja Jadi Gak 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 Mikir Lagi Yang Aneh Lagi Gak Ada Impian Harapan Yang Macem Macem Itu Aja Masya Allah Itu Anok Ya Harapannya Yang Positif Yang Baik-baik Termasuk Ingin Anak-anaknya Gelat Soleh Soleh Masya Allah Lanjut Di Leni Tengah Tengah Iya Kalau Apa Maksudnya Setiap Mat Muslim Tentu Pengen Endingnya Adalah Kita Bisa Diridoi Allah Untuk Masuk Surganya Allah Jadi Waktu Salah Satu Pertimbangan Saya Waktu Hijrah Itu Saya Seolah Saya Mengorbankan Kepasian Muslim Itu Dia Bilang Tugas Kita Ini Tetap Lakukan Semuanya Ibadah Tapi Kalau Suatu Saat Kita Ini Bisa Masuk Surga Itu Cuman Anugrah Allah Segala Sesuatu Yang Kita Kerjakan Ini Kan Pasti Nggak Nyangpe Pasti Nggak Cukup Ibaratnya Itu Yang Membuat Saya Sedikit Teribur Niat Kita Yang penting Kita Ibadah Kita Sholat Kita Lukun Islam Lukun Iman Kita Percaya Dan Kita Kalau Bisa Melakukan Banyak Hal Itu Semua Adalah Dari Proses Kehidupan Jadi Kalau Harapan Saya Sisa Hidup Saya Yang Semoga Diberi Panjang Umur Untuk Bisa Juga Paling Tidak Itu Tadi Taat Takwa Maksudnya Menjalankan Perintahnya Dan Menjauhi Larangannya Dan Juga Hidup Ini Bisa Berguna Bagi Banyak Orang Bagi Banyak Orang Dalam Artian Teladan Hidup Saya Baik Dari Sisi Agama Atau Dari Sisi Sekuler Maksudnya Karena Masih Bekerja Hidup Di Dunia Kan Tetap Kita Ada Pekerjaan Dimana Semua Itu Bisa Dikombinasi Bisa Masuk Bahwa Bagaimana Kita Bisa Juga Mengajarkan Kepada Mereka Khususnya Saya Senior Kepada Yang Masih Muda Untuk Juga Bisa Mengisi Kehidupan Ini Dengan Lebih Bijaksana Karena Paling Tidak Saya Menang Pengalaman Jadi Mungkin Saya Harus Terjatuh Dalam Berbagai Hal Lubang Tapi Gimana Mereka Yang Masih Muda Kalau Bisa Saya Beritahu Saya Pernah Jatuh Bagaimana Anda Tidak Sampai Seperti Itu Karena Kebetulan Memang Talenta Saya Berbicara Jadi Pernah Jadi Dose Jadi Trainer Motivator Jadi Kudus Kuala Minggu Jadi Daripada Saya Ngerumpi Ngerumpi Saya Berbagi Apa Yang Saya Punya Jadi Harapan Saya Dengan Talenta Saya Ini Juga Bisa Dipakai Untuk Dakwah Untuk Keagamaan Sebagaimana Dulu Saya Sudah Melakukannya Cuman Untuk Diislam Kan Masih Ilmunya Masih Dangkal Ilmunya Perlu Belajar Jadi Dengan Kita Berbincang Dengan Youtube Dengan Para Kristolog Mungkin Saya Kalau Disuruh Belajar Bahasa Ibrani Itu Juga Tidak Nyampe Tapi Dengan Kita Mendengar Sudah Banyak Sumber Makanya Saya Senang Dengan Para Kristolog Salah Satunya Profesor Menahen Mali Budon Ditan Lalu Apologet Buatikan Nur Itu Yang Banyak Menginspirasi Menginspirasi Saya Untuk Terus Belajar Untuk Terus Belajar Untuk Terus Bagaimana Bisa Menjangkau Masyarakat Khususnya Dalam Iman Islam Bagi Mereka Yang Benar-benar Islam Dari Lahir Pun Kita Mesti Peduli Karena Mereka Sebenarnya Kadang Tidak Sadar Aku Islam Sejak Lahir Kok Nah Itu Yang Justru Kita Yang Mu'alaf Ini Bagaimana Mendekati Mereka Untuk Kolaborasi Untuk Saling Menguatkan Kebetulan Teman-teman SMA Saya Baru Ketemuan Kita Kan Usianya Sudah Hampir 50 Semua Jadi Kadang Guyon Tau Saya Sudah Mulai Baca Al-Quran Mulai Belajar Nafal Mereka Merasa Saya Jadi Nggak Enak Sudah Umur Segini Mungkin Mereka Dulu Nggak Mentingin Mereka Mungkin Ya hidup Begitu Aja Karena Udah Merasa Islam Dari Lahir Ya udah Mengalir Dengan Adanya Saya Yang Berjuang Untuk Pengen Bisa Baca Al-Quran Paling Tidak Tau Bahasa Aslinya Yang Selama Ini Saya Memang Tau Bahasa Aslinya Dan Juga Tidak Wajib Mempelajari Jadi Harapan Saya Itu Bagaimana Kedepan Juga Saya Juga Bisa Yang Pertama Makin Kuat Iman Istiqomah Dan Juga Bisa Istilahnya Kalau dulu Jadi Garam Dan Terang Dunia Sekarang Juga Jadi Garam Dan Terang Dunia Di Bidang Misi Da'wah Islam Gitu Cak Nur Baik Mungkin Masing-masing Narasumber Untuk Closing Statement Closing Statement Tambahan Ada yang Mau disampaikan Tafatul Dari Cik Leni Oke Terima kasih Untuk Bincang-bincang Malam hari ini Semoga Sebagai Sama Mu'alaf Juga Bisa Saling Menguatkan Dan Juga Bisa Mungkin Menjadi Bahan Pertimbangan Bagi Teman-teman Yang Masih Mempertimbangkan Untuk Hijrah Namun Masih Banyak Keraguan Segera Ambil Keputusan Kalau Memang Sudah Menganggap Islam Adalah Agama Yang Diredui Allah Supaya Tidak Menunda-nunda Karena Kita Tidak Tahu Kita Hidup Sampai Kapan Dan Semoga Melalui Setiap Youtube Dari Mu'alaf Mu'alaf Yang Memberikan Pengalaman Hidupnya Bukan Untuk Menjelekan Keyakinan Yang dulu Tapi Karena kami Bersyukur Benar-benar Dapati Daya Dan Rindu Untuk Selalu Menyampaikan Kepada Semua Orang Sekian Dari Saya Cak Nur Masya Allah Terima kasih Banyak Untuk Closing Statement Nasihatnya Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Yang Mendengarkan Channel Lanjut Alhamdulillah Kita Yang Sudah Menikmati Iman Dan Islam Kita Yang Sudah Diberikan Allah Hidayah Untuk Mengetahui Inilah Yang Benar Inilah Agama Islam Agama Yang Diri Dari Allah Ya Al-Quran Jelas Jadi Dengan Jelas Dengan Tegas Allah Berfirman Di Surat Ali Iman Ayat 19 Bahwa Agama Yang Diri Allah Itu Hanya Islam Jadi Kita Tidak Perlu Mencari-cari Lagi Agama Yang Di Luar Sana Kita Tidak Perlu Karena Inilah Udah Benar Hanya Islam Agama Diri Allah Dan juga Buat Teman-teman Kita Sudah Menjalani Kehidupan Islam Tetaplah Kita Ingat Bahwa Kalau Kita Merasa Hidup Kita Ini Kok Masih Gini Kok Masih Gitu Kita Harus Kembalikan Itu Semua Kepada Allah Karena Allah Sendiri Pun Juga Berjanji Kepada Kita Perbaiki Sholat Maka Allah Akan Perbaiki Hidup Nah Jadi Tugas Kita Hanya Sholat Kita Bersabar Menjalani Hidupan Ini Aja Dan Insya Allah Semoga Kita Semua Yang Menonton Video Ini Kita Semua Terjaga Dalam Keimanan Di Dalam Islam Tepi Istikomah Jangan Sampai Kita Meninggal Dalam Keadaan Islam Baik 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 Masya Allah Dapat Nasihat Nasihat Dari Apa Para Narasumber Ilmu Yang Mungkin Kita Tidak Ternah Mengalaminya Islam Dari Lahir Semoga Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Terima Kasih Untuk Para Narasumber Si Leni Terus Terima Kasih Banyak Sudah Mau Berbagi Sudah Mau Sharing Dengan Kita Semuanya Dan Semoga Ini Bisa Bermanfaat Untuk Saya Sendiri Dan Untuk Pemirsa Yang Dari Tadi Sudah Menyimak Dari Awal Sampai Akhir Terima Kasih Banyak Demikian Perbincangan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Bisa Menginspirasi Menjadi Pelajaran Diambil Ilmunya Yang Baik Baik Demikian Apabila Kami Dari Awal Sampai Akhir Tadi Ada Kesalahan Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Sebenarnya Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Apabila Ada Benarnya Insyaallah Itu Datangnya Dari Allah Ambil Hikmahnya Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton